Pemirsa dua bulan sudah bencana pergerakan tanah di kampung Gunung Batu kecamatannya Lindung Sukabumi terjadi hingga saat ini kondisi pengungsi memprihatinkan hal itu karena hunian sementara pembangunannya dihentikan pasalnya seorang dermawan yang akan menanggung seluruh biaya korban hingga kini menghilang Dua bulan sudah para pengungsi korban pergerakan tanah di kampung Gunung Batu Desa Kerta Angsana kecamatannya Lindung Kabupaten Sukabumi tinggal di posko pengungsian Hunian sementara yang dijanjikan akan dibangun oleh seorang dermawan hingga saat ini belum juga terrealisasi Harapannya ya pengen cepat-cepat pindah aja dari sini mungkin dibikinin huntara itu Pak Mengharapkan huntara atau siapapun cepat dikasih penghunian yang layak gitu aja ya Kades Kerta Angsana Agus Sudrajat mengungkapkan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi Pasalnya seorang dermawan yang berjanji akan menanggung seluruh biaya huntara tidak muncul kembali Pihaknya akan melaporkan kepada pihak terkait terutama BPBD Kabupaten Sukabumi Akan mengupayakan mempercepat pembangunan huntara ini dua bulan ke depan Sehingga bisa dipastikan di bulan Agustus ketika habis panitia lokal huntara sudah bisa ditempati Dan sudah semua mungkin masyarakat yang kena dampak ini bisa menikmati hidup yang layak Warga berharap ada kepedulian pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera memecahkan masalah Terutama berkaitan dengan hunian warga Budi Setiawan, Bandung TV